Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN se-Indonesia mengikuti seminar internasional yang dipasilitasi Winantasari Banjarmasin sebagai tuan rumah, Kamis pagi. Seminar yang diikuti 85 peserta dari 39 PTKIN se-Indonesia membahas sistem diversi dan restoratif justis dalam penyelesaian perkara pidana. Tujuannya urung rembuk terkait konsep hukuman dalam penerapan restoratif justis sesuai hukum Islam. Ketua Forum Dekan FSH menyebut pertemuan ini merupakan agenda tahunan sebagai upaya penguatan keilmuan hukum Islam termasuk memberikan gambaran terkait penanganan hukum yang humanis tanpa harus dipidana sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kenapa dia itu perbuatan jahat? Mesti dikembalikan, dipulihkan, bukan dipidana. Jadi restoratif itu adalah pemulihan mengembalikan manusia ke dalam martabat masal. Jadi tidak harus dipidana, tapi bagaimana negara itu harus memulihkan masyarakat yang pada saat itu merasa ada sakit-sakit apa? Kenapa dia mencuri? Kenapa dia jahat? Dan jauh dipulihkan kembalikan. Nah sistem yang namanya keadilan restoratif dimana sistem penyelesaian perkara pidana itu tidak ada istilah penuntut dan yang dituntut. Tetapi diselesaikan secara kekeluargaan dan itu adalah aspek yang ingin dicampai yaitu keadilan yang humanis yang bisa diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka keadilan humanis itu juga tidak setiap persoalan budana bisa diselesaikan secara restoratif. Sementara dekan FSH UIN Antasari Banjarmasin mengatakan pertemuan ini menjadi momentum untuk sekaligus memperkenalkan budaya dan alam banjar. Kami dari Fakultas Sakiah UIN Antasari Banjarmasin merasa sangat senang sekali menjadi tuan rumah dipercaya oleh dekan Fakultas Sariah dan Hukum se-Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan pada tahun 2024 ini. Ada tiga kegiatan yang kami rancang di sini tidak hanya kegiatan akademik saja tapi juga ada pengenalan budaya dan alam banjar. Nah yang tiga kegiatan itu adalah yang pertama yang sudah kita laksanakan seminar internasional, kemudian yang kedua nanti siang ini akan kita laksanakan kapat kerja, korendekan, Fakultas Sariah dan Hukum PTK INC Indonesia kemudian nanti besok ada kegiatan pengenalan alam dan budaya banjar. Ya demikian. Harapannya adalah kegiatan ini disamping bermanfaat untuk kami sebagai penyelenggara juga tentunya bagi pakat tamu, pakat dekan, wakil dekan, ketua kodi semuanya bisa mengambil manfaat untuk lembaganya masing-masing. Seminar internasional ini menghadirkan narasumber dari University of Malaya Prof. Dr. Ahmad Hidayat bin Buang, Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. Este Burhanuddin secara daring. Sementara materi seminar juga diberikan secara langsung dari Prof. Dr. Haji Mahrus Munajat, Ketua Forum Dekan FSH PTKIN seluruh Indonesia dan Prof. Dr. Haji Jalaluddin dari Fakultas Syariah, UIN Antasari. Dalam pertemuan yang dibuka Rektor UIN Antasari Banjarmasin, forum juga membahas terkait tiga hal meliputi akreditasi seluruh prodi di FSH si Indonesia yang ditarget unggul, guru besar dalam kepengurusan forum dekan FSH, serta kurikulum berbasis internasional untuk meningkatkan kualitas para lulusan. Kegiatan ini diakhiri dengan penanda tanganan kerjasama para dekan Fakultas Syariah dan Hukum Indonesia.